Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Raden Bundyata Di video kali ini aku lagi ngecek RB4011 IGS Plus Dengan router OS nya versi 64910 Oke Problemnya adalah Banyak ini guys Ada listnya ini Yang pertama IP setiap ONT Yang sebelumnya bisa langsung di remote Sekarang tidak bisa Terus kedua login page nya Tidak menampilkan nama domain Melanikan IP domain Dan tidak bisa untuk Lockout Terus yang ketiga dapat dilihat Ada beberapa looping Nah, kalau ada looping Oke Yang menariknya adalah Ini internet umum urunan swadaya Masyarakat dari 3 dusun Oke guys, kita coba cek dulu Interface Coba lihat ini ada skemanya sih Ether 2 dan Ether 3 Ether 2 dan Ether 3 Ether 2 dan Ether 3 yang Ada internetnya Oh ini jalanin traffic nya sih Ini load balance guys Keren ini guys Kayaknya jalan semua Lapik Kita lihat langsung saja Ke Hcp client dulu Oh pakai IP static Kita lihat fireworknya Langsung lah Koneksi 1 Koneksi 1 Load balance ya PCC Load balance PCC Kita cek Cek my Oke saya cek dulu ya Untuk IP lokalnya IP lokalnya Udah bener apa belum Oke Udah Udah bener Oke Dia pakai full hotspot Kayaknya ya Coba kita lihat hotspotnya guys Oke Dia pakai Full hotspot guys Ini IPnya 10 60 60 16 1 Terus Oke Ini hotspot Ramadan ya HTTPS Perlu gak sih Kan gak perlu ya Kan gak ada Sertifikatnya Iya kan Waduh guys Locknya guys Kok ada loopingnya sih Ini bener guys Ya Gak sehat ini guys 6 7 7 dan 6 guys 7 dan 6 7 dan 6 Oke Ini sekarang aku ada di DHCP server Lagi ngecek Dan disini ada slash 32 Slash 32 ini Berarti satu Hanya Man to man ya Man to man Ini apa sih bahasanya Jadi hanya bisa melihat perangkat dan gateway saja Jadi kalau slash 32 ini private guys Jadi Gak bisa dilihat oleh perangkat lain Kayak gitu Ya Makanya mungkin pada saat mau nge-remote Nge-remote access point kayaknya ini Tadi masalahnya Itu gak mau dia Ya Jadi gak bisa Gak bisa Gak bisa diremote Jadi Netmask 32 ini harus dirubah Ya Rubah ke 20 Ini bisa dipasang untuk apa Untuk security guys ya Jadi menghindari scanning gitu Tapi tetap kelihatan sih sebenarnya Ini Jadi Kalau Apa ya istilahnya Kalau di AP Ada fitur AP Exclusion Aduh Lupa Danih AP Isolation ya Isolation Access point itu Nah itu Fitur kayak gitu Jadi kayak Semacam fitur Begitu gitu Jadi hanya melihat dirinya Dan gatewaynya saja Jadi ngeliat klien-klien Gak searching klien Itu gak bisa kita Gitu guys ya Kalau sales 32 Tapi kalau Sales 20 ini ya Semua klien kelihatan Kita scanning Keluar semua nanti guys Gitu ya Kita apply Kita oke Karena dia mau Nge-remote access pointnya Gak bisa Mas permasalahan itu ada disini Kayak gitu guys Dia mengaktifkan Loop protect Metap Jadi kelihatan Kalau ada looping 100 Mbps Ether 6 100 Mbps ya Oh iya Ether 1-5 Yang gigabit Kalau gak salah Oke selanjutnya Saya mau ngecek Ini guys Ini kanan load billin Load billin itu Dia gak muncul Login page Yang terakhir ya Yang terakhir Di firewall Accept Preloading List local Bukan Bukan ini Accept Pre-hotspot Udah udah jalan Udah jalan Terus kita Cek di Mengel aja Kita tampilkan Aja ini guys Sorry guys Kita tampilkan Show column Connection mark Connection mark New routing mark Terus Apalagi Passtruth Dan Per Correction classifier Drink Oke Biasanya Login page Tidak muncul Itu ada Disini guys Extra Sudah Sudah muncul Sudah muncul Sudah ada Ininya Authentic Authentication Sudah muncul Sudah Harus Oke Selanjutnya Saya mau cek DNS DNS Jangan Oh Ini guys Allow remote request Terusnya belum Belum dicentang Jadi dia tidak Tidak bertindak Sebagai Resolver Kalau dicentang Kayak gini Baru dia itu Mau nanti guys Sebagai resolver Apply Oke Nanti lihat Statik Statik Disini guys Ya Sudah ada Disini Ini bisa Di panggil Sudah Wehand .id Nah Ini coba Saya lihat Di HCP Servernya Coba takut Ada yang Miss Di network Sini Jadi Ini bisa Dikosongin Aja Sudah Memastikan Aja Ini Dikosongin Tidak apa Ini guys Dikosongin Tidak apa Diberi langsung DNS Tidak apa Oke Sudah Nah Sekarang Di bagian ini Sudah oke Ini Hotspotnya Sudah oke Tidak ada Masalah Oke Harusnya Sudah jalan Ini guys Ini locknya Masih ada Masih ada Guys Oke Saya sudah Sampaikan Ini Ke orangnya Baik teman-teman Ini sudah selesai Dan Ini saya coba Menghubungi orangnya Untuk Mencobanya Insya Allah Sudah bisa Ini Oke guys Ini sudah selesai Jadi Tiga permasalahan Tadi itu IP Setiap ONT Yang sebelumnya Bisa Bisa langsung Di remote Sekarang Tidak bisa Terus yang kedua Loginpet yang Tidak bisa juga Menampilkan Menggunakan IP Bukan domain Poin gitu ya Ketik When.id Tidak mau Terus Ada looping Jadi ketiga itu Sudah Diatasi Modem di ether6 Dan ether7 Asus point Yang ada di ether6 Dan ether7 Itu Dicek Semua Yang ada masalah Tinggal dicabut Oke Untuk login page Sudah diperbaiki Tadi Ada Kesalahan Tadi ya Di login page Di DHCP server Di DNS Di DNS DNS ini DNS Allow remote request Itu tidak Dijentang Terus Untuk IP Remote Ke ONT Itu Karena Di DHCP Itu Slushnya Slush 32 Private Kalau slush 20 Baru dia bisa Remote lagi Oke Gitu guys ya Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Nah ini guys ya Untuk netwatchnya Saya menunjukkan Ini tadi Lupa gak ditunjukkan Teman-teman Ini ada Netwatch disini Untuk memonitoring Semua access point Jadi ini ada 51 access point guys Yang Tersebar Di desa ini Dan ini Keren banget guys ya Jadi ini ada yang down Satu Dua Tiga Jadi kita bisa tahu Access point yang down Pasti bisa ya Di ping ya Karena disini Statusnya up Seperti desa ini guys Terima kasih sudah menunjukkan